Yang ada lo makin abis kelar viral lo selesai, abis itu lo miskin lagi. Dan biasanya lebih doain sama nyemang latin. Kalau lo udah baikan dalam berumah tangga, yaudah lo telan aja. Lo nikmatin, gak usah lo umbar-umbarin. Saksikan selengkapnya hanya di CumiCam In Dep berikut ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Konflik rumah tangga Lady Nayawan dan Randy Kiarnet yang pada mulanya di ujung tanduk kini berakhir rujuk. Jika sebelumnya wajah keduanya begitu tegang, kini berubah sumringah penuh dengan kebahagiaan. Tak jarang keduanya kerap tampil bersama di berbagai podcast sebagai bintang tamu. Keputusan Lady dan Randy yang memutuskan rujuk dan kerap membagikan cerita perjalanan konflik rumah tangganya menuai beragam komentar. Banyak yang memuji, tapi tidak sedikit pula yang mencaci. Salah satunya datang dari aktris kontroversial Nikita Mirzani. Baru-baru ini, Nikita diduga menyindir hubungan rumah tangga Lady dan Randy yang kerap diumbar ke publik. Nikita dengan pedasnya menuding Lady dan Randy menjual kesedihan konflik yang dialaminya melalui berbagai siaran podcast. Lantas, apa alasan Nikita memberi sindiran menohok pada Lady dan Randy? Ingat ya, mau siapapun yang menghadapi kesusahan, lo diundang ke podcast, that's a bullshit, you know. Nggak akan menguntungkan, nggak akan bikin diri lo juga bakal jadi famous anyway. Yang ada lo makin abis kelar viral lo selesai, abis itu lo miskin lagi, ngapain? Kalau lo udah baikan dalam berumah tangga, yaudah, lo telan aja, lo nikmatin. Nggak usah lo umbar-umbarin, nggak jadi suatu contoh yang baik. Biasanya lebih doain sama nyemang hatin. Jangan dijadiin suatu kebanggaan, lo diundang ke podcast-nya Densu lah, lo diundang ke podcast-nya Om Dedy Botak, Dedy Komuzir lah. Terus lo jadi shock off gitu, oh iya gue diundang ini, bla bla bla. Nggak, kalau lo punya masalah, lo hadapi itu sendiri, itu yang paling benar. Kalau lo punya masalah, lo hadapi itu sendiri. Ketika lo udah nggak jadi viral, ketika lo jadi susah lagi, lo yang bakal meratapi hidul lo sendiri, ingat. Jadi nggak usah lagi ngumber-ngumber kesedihan, atau apapun itu di podcast-postcast. Apalagi podcast-nya si dokter yang disulam alisnya, yang pake wig-wig, terus ternyata botak rambutnya, ah, berapa sih lo dibayar dibanding lo ngumbar tentang kehidupan lo yang jadi konsumsi publik, terus dinikmatin sama yang punya podcast. Terima kasih banget, aku selalu bilang, doa yang baik juga buat mereka gitu, buat bentuk-bentuk netizen yang doanya baik, kan mereka nggak kenal yang sama aku, tapi mereka doain aku, doain anak-anakku, doain rumah tangga aku, jadi aku makasih banget gitu sama netizen gitu, syukur banget. Di saat yang mungkin aku bisa dibilang, terpuruk ya kemarin gitu, tapi nggak terkekuatan, nggak terkekuat, semangat gitu dari teman-teman netizen juga, yang berdoa buat aku. Jika Nikita memberi sindiran menohok atas drama rumah tangga Randy dan Lady yang akhirnya memilih rujuk, berbeda dengan pasangan Ray Utami dan Pablo Benua. Ray Utami dan Pablo Benua mempunyai sudut pandangan lain, yang jelas kontras dengan Nikita dalam menilai permasalahan rumah tangga yang dialami Randy dan Lady. Maka seperti inilah tanggapan bijak Ray Utami dan Pablo Benua saat disinggung mengenai konflik rumah tangga Lady dan Randy. Kayak aku dulu pernah memperogoki dia selingkuh gitu kan. Aku langsung tunggu dia, eh kamu selingkuh tuh, eh kamu mana-mana boleh, kamu begini, bini-bini-bini. Udah, istilahnya, kan kamu udah dewasa. Istilahnya kita jadi kayak temannya dia loh, kayak teman yang lagi ngasih tau gitu loh. Padahal yang diselingkuhinnya aku. gitu loh, eh kemana? Lupa ya? Gitu, jadi padahal pas aku tau, harusnya kan hatiku hancur kan? Tapi aku berpikir, meng-switchkan diri bukan posisi sebagai istrinya dia, tapi sebagai kayak orang tuanya dia, kayak temannya dia, ngasih taunya kayak, eh eh, lu salah nih jalannya. Ayo ganti posisi, istilahnya, ayo-ayo bebenah lagi ini. Udah, dengan santanya aku ngomong gitu. Jadi, gimana enaknya? Membangun, jaga perasaan terus. Enaknya gimana? Kamu, gimana caranya kamu mau selesaikan sama dia? Gitu. Yaudah, kita support untuk dia selesaikan. Lebih dewasa lagi, gitu. Akhirnya, oh ya, karena kan itu namanya hilaf ya, di luar, maksudnya di luar kekuasaan. Namanya mungkin manusia kan gak punya daya. Godaan di luar pasti banyak, gitu loh. Apalagi kita kadang-kadang gak sempet nemenin dia. Kita ngurus anak, ngurus apa, segala macam. Nah, pada saat dia begitu, jangan malah tambah di pojokan. Eh, kita dukung gimana caranya ya? Bisa selesai dengan baik sama yang ono. Akhirnya, aman, balik lagi ke kita dan balik lagi ke anak, ke istri. Sindiran pedas Nikita yang ditujukan pada Lady dan Randy baru-baru ini menjadi sorotan. Tidak sedikit netizen yang menyayangkan sikap Nikita yang dianggap terlalu jauh mengomentari urusan rumah tangga orang lain. Tindakan Nikita yang kerap menyerang rekan sesama artis sudah lama menjadi perbincangan. Karena aksi beraninya itu pula, banyak yang geram dan kesal. Tidak sedikit yang mempermasalahkan ucapan Nikita yang berujung pada pelaporan, bahkan hingga ke pengadilan. Lantas, seperti apa psikolog memahami sikap Nikita Mirzani yang kerap bertindak demikian? Sikap-sikap yang mudah sekali menampilkan atau bersikap impulsif ya. sikap yang ditampilkan sepenuhnya hanya mengikuti emosinya gitu ya. Entah itu emosi marah, entah itu emosi sedih, entah itu emosi destruktif lainnya gitu ya. Maka bisa dipastikan memang dia memiliki kecerdasan emosi yang rendah. Nah, efeknya bagi orang sekelilingnya apa? rasa tidak aman pasti akan dirasakan. Rasa tidak percaya diri bagi orang-orang sekitarnya, kebingungan bagaimana membaca arah dari perilakunya. Ini kan pasti akan terjadi gitu. Nah, ini secara tidak langsung akan menyulitkan orang-orang terdekatnya untuk menjalin relasi yang positif dengan yang bersangkutan gitu. Karena apa? Setiap yang orang tersebut lakukan terhadap orang itu, pasti akan selalu dianggap salah. Pasti dianggap tidak sesuai. Karena apa? Orang dengan kecerdasan emosi yang rendah ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk menilai, menganalisa situasi atau orang lain secara objektif. Karena sesemuanya dia pakai hanya berdasarkan standar pribadinya, subjektifitas dirinya, suka atau tidak suka menurut dirinya. Emosi dalam diri manusia itu beragam, dan itu adalah hal yang manusiawi punya rasa marah, rasa sedih, rasa kecewa, rasa malu, dan lain sebagainya gitu. Hanya yang perlu diperhatikan adalah, kita harus mengenali, mengelola, supaya emosi-emosi ini tidak lalu tampil secara destruktif dan merugikan diri sendiri, merugikan kita, ataupun orang-orang di sekitar kita. Nah, yang disarankan adalah pertama kali kita belajar mengenali emosi. Emosiku atau marahku ini, contoh, muncul ini karena apa? Kalau sudah kita kenali, maka akan lebih mudah untuk kita mengelola. Sudah dikelola, mudah pula untuk kita menyalurkan dengan cara-cara yang positif. Nah, kalau kita sudah menyalurkan dengan cara yang tepat, maka akan lebih mudah untuk kita tetap menjalani kehidupan, baik itu berinteraksi, bekerja, gitu ya, ataupun menjalin relasi-relasi dengan orang-orang yang terkait, mungkin kerjasama dengan kita. Ada apa dengan Nikita? Apa yang membuat dirinya gemar membuat kontroversi? Mengingat tindakan dan ucapannya kerap memantik perdebatan, tak jarang mengundang permusuhan. Karena tindakannya itu pula, Nikita harus bersitegang dengan putri sulungnya Loli yang sampai kini masih berseteru. Kepribadian Nikita memang agak sulit dipahami, sifatnya responsif, reaksioner, dan belak-belakan dalam berkomentar. Tidak sedikit yang merasakan sakit hati atas lidah pedas Nikita yang tanpa ampun dalam memberi tanggapan. Benarkah sikap Nikita yang demikian tidak lepas dari masa lalunya yang suram? Bagaimana psikolog menjelaskan hal tersebut? penting bagi tiap pribadi ya untuk selalu melakukan introspeksi dan juga evaluasi atas tiap peristiwa dan tindakan dalam hidupnya. Pastikan juga pada saat kita melakukan sesuatu itu kita memikirkan baik-baik. Apakah tindakan yang aku lakukan, baik itu perkataan, perbuatan yang aku lakukan, itu akan merugikan aku untukku saat ini ataukah di masa depan, merugikan juga orang lain untuk saat ini ataukah di masa depan. Karena kembali lagi, apa yang sudah kita lontarkan bisa jadi mungkin mudah kita lupakan tapi tidak mudah dilupakan orang lain. Itu membekas. Ditambah saat ini kita hidup di jaman digitalisasi, rekam jejak gitu ya, itu akan selalu diingat orang, akan diketahui oleh orang lain. Nah, maka pastikan inilah yang dinamakan bagaimana kita mampu mengendalikan diri, mengelola emosi kita supaya tidak terjebak pada tindakan-tindakan yang justru sebenarnya merugikan diri sendiri gitu ya. Karena kembali lagi, mau sebaik apapun kita ingin memberikan sebuah tampilan perilaku, tapi pada saat lalu kita tidak memikirkan baik-baik, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, hanya mengikuti emosi, hanya mengikuti nafsu, ini yang membahayakan gitu. Karena kembali lagi, perlu pemikiran jernih, perlu tindakan-tindakan yang dipastikan, kita pikirkan baik-baik lah, efeknya baik untuk diri kita sendiri, supaya tidak terjebak dalam situasi yang justru merugikan kita saat ini. Saya yakin setiap pribadi ya, selalu mempunyai masa lalu yang tidak sempurna. Masa lalunya pasti ada yang buruk gitu. Tapi kita lalu diberikan akal fikiran sama Tuhan ya, untuk kita mau menjadi pribadi yang buruk seperti di masa lalu itu, ataukah ingin tampil menjadi pribadi yang lebih baik. Ini pilihan untuk kita. Ucapan Nikita yang kelewat pedas, sering menyindir rekan sesama solebriti, bahkan tak jarang memberi sindiran menohok urusan rumah tangga orang lain, seperti yang dialami Randy dan Lady baru-baru ini. Apa yang diucapkan Nikita melalui akun media sosial pribadinya, menuai beragam komentar. Ada yang setuju, tidak sedikit pula yang balik menyerangnya. Nikita selama ini dikenal dengan lidahnya yang pedas, yang sepertinya gemar memancing kegaduhan yang berujung pada perseteruan. Lantas, seperti apa tanggapan pendakwah melihat sikap baik ucapan maupun tindakan Nikita yang demikian. Kalau pandang saya pribadi, ingat jejak di jika itu tidak menginginkan. Dan ini yang mendisaksi bukan hanya kepada manusia, nanti saksi sampai ke akhiran. Ketika kejelekan-kejelekan yang dia sampaikan dalam konten yang mungkin, atau menyebar, dia sengaja menyebarkan ini, di-share kepada media sosial, sehingga para medisien menanggapi sesuatu yang lain negatif. Dan ketika berbicara, ini banyak melukai, menyebabkan perasaan orang sebelumnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Kamu rahmatan ibn Allahi hantaku luma ala ta'farun. Janganlah kamu mengatakan sesuatu, sedangkan kamu tidak mengerjakan apa yang kamu sampaikan. Ya artinya orang seperti ini, krici orang munafik ini adalah sangat dikunci Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena ini ketika kita menemukan orang seperti ini, maka kata Rasul tinggalkanlah dia. Lebih banyak udara-udara ketimbang manfaatnya. Karena Islam melarang orang yang selalu membuka air satu sama lain, orang yang berikan celah-celah, mencelah maksudnya kepada orang lainnya, atau memasuki sesuatu kepingin tawan orang tersebut. Jadi tidak diperbolehkan dalam agama kita. Ketika ini terjadi, maka ini akan menjadi sesuatu yang nilai tidak dibenarkan dalam agama kita. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi. sub indo by broth3rmax